Yang paling menyembawakan apa? Bikin panas, Pak. Panas. Terima kasih, Pak Bupati, untuk perhatiannya, untuk support-nya untuk anak-anak kami. Ya, luar biasa saya melihat bagaimana Bapak Bupati begitu men-support anak-anak kita yang ada di sana, memperhatikan, termasuk dengan video call seperti ini, ini memberikan semangat untuk mereka. Penyelenggaraan Jambore Pramuka Dunia 2023 di Korea Selatan terimbas cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Para peserta pun terpaksa berhadapan dengan suhu panas, sekitar 38 sampai 40 derajat Celcius. Selamat malam semua. Ya, selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang tua juga ada di sini kayaknya ya, dalam grup ini. Ya, selamat malam juga ya untuk orang-orang tua. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Bupati. Ya, malam ini Pak Peter, ya, adik Nira, adik Nadila, dan Nabila. Ya Pak. Ya Pak Bupati saat ini berada di Jakarta. Ya, dalam rangka melakukan MAU bersama dengan Kementerian ATR. Agrilia, ya, siang tadi. Jadi Bapak besok segera kembali ke Malinau. Nah, malam hari ini Bapak senang bisa menyampa kalian lagi. Ya, bisa melihat kalian sehat, ya, semangat, ya. Ya, walaupun kita was-was juga nih dengan berita dan informasi yang ada di sana. Jadi setiap saat, ya, Bapak selalu monitor kalian dari Pak Peter ya. Terima kasih Pak Peter. Ya, yang sudah terus mengupdate, memberi informasi perkembangan yang ada di sana. Sampai saat ini aman, ya, aman ya. Aman Pak. Ya, jadi kalau ingin kami mau menyampaikan posisi kami sekarang di dormitorinya Obok-Ombang Universiti. Untuk berjalan-jalan lagi 1,5 jam dari lokasi Jauhuri. Ini adalah tempat asbamal mahasiswa. Seluruh pemerintah Indonesia sekitar 1.500 orang bersama TID dan CMP-nya bergabung di Pompang Universiti. Dan kami di sini baru saja tadi diikuti kegiatan pertumbuhan resmiah dari masing-masing negara. Bergabung di sini ada lima negara yang diévakuasi. Saya nambahin tempat, ya, disebab di seluruh Korea Selatan. Jadi, kita sebab di luar 4 kota dan ada 166 negara yang masih tersusah. Jadi, kami kenalnya di kota Iksan, ya, di sini Pak Kota Iksan namanya. Dan adek-adek juga ada di bulung 32, saya ada di bulung 34. Handphone-nya selalu di-cas, ya. Jangan sampai nanti, ya, Pak, lopet, ya. Karena kita perlu komunikasi, ya. Mungkin orang tua dan kita semua. Tapi percayalah kami terus mendoakan adek-adek, ya. Ya, Pak Pita, Dira, Nabila, Nabila, dan semua teman-teman yang ada di Korea saat ini, ya. Kita berharap semua kegiatan yang dilaksanakan di sana bisa berjalan dengan baik. Dan kalian bisa segera pulang, ya, dan membawa semangat dan spirit baru, ya, dari Korea dengan banyak, ya, menemu pengalaman-pengalaman baru, ya, dalam hidup kalian. Yang nanti akan menjadi referensi bensin, ya, bagi kalian untuk ke depan lagi, ya. Pasti banyak teman-teman kan sahabat yang sudah ditemui di sana, apalagi, Bapak, lihat, ya, kalian juga mempromosikan budaya kita di sana. Ya, keren, ya, keren, ya, apa yang kalian tinggal rasakan paling terkesan? Kalau saya pribadi sih, Pak, yang paling terkesan adalah mungkin bisa berkenalan dengan teman-teman dari negara lain. Saya punya kenalan dari Taiwan, kemudian dari USA, dari UK, banyak sekali teman-teman dari negara lain yang kasih ajak untuk perkenalan, dan kita berbagi cerita, bagi tentang bagaimana pramuka di negara yang lain. Iya. Keren-kenan begitu. Keren-kenan begitu, ya. Nah, terus, yang paling menyebabkan apa? Bikin panas, Pak. Panas. Panas. Kalau makannya... Tapi awal-awalnya aja sih, Pak. Makannya... Makin lama, makin berbiasa dengan panasnya. Kalau makannya cocok aja, makanannya cocok aja. Makanan, Alhamdulillah, lumayan, Pak. Awalnya aja yang mungkin cukup kesulitan kalau di sini untuk cari makanan halal, tapi Alhamdulillahnya, setelah ini dia tetap berusaha untuk menjadikan makanan yang halal. Ya, nanti kalau sudah balik, nanti kita diskusi lebih lanjut, ya. Tapi yang jelas, pengalaman ini sangat berarti bagi kalian, bagi Kabupaten Malinau, bagi kita semua, dan ini menjadi spirit bagi teman-teman yang lain. Bahwa dengan berdisiplin, dengan berpramuka, ya kalian bisa dapat pengalaman yang luar biasa seperti ini. Jadi, tidak semua dapat kesempatan seperti ini, ya. Dan kalian bisa menjadi duta yang luar biasa bagi Kabupaten Malinau, kita mangan deh untuk semua yang kalian sudah lakukan, ya. Bapak berdoa, ya, bersama dengan seluruh masyarakat Malinau, agar semua, ya, Kapitel, Adila, Nabila, Nabila, sehat semua, ya. Ya, orang-orang tua juga pasti rindu dengan kalian. Nah, oleh sebab itu semangat. Ya. Jangan sedih. Ya. Jangan sedih, ya. Jadi sudah mendekati beberapa hari, tambah semangat. Ya, tambah semangat. Jadi, maksimalkan waktu beberapa hari ini untuk memperkaya lagi persahabatan, ya. Ya. Membangun lagi komunikasi yang semakin luas. Kami orang tua, yang pertama kami mau ucapkan terima kasih untuk Pak Bupati. Ya. Terima kasih Pak Bupati untuk pertabiannya, untuk support-nya untuk anak-anak kami. Ya, luar biasa, saya melihat bagaimana Bapak Bupati begitu men-support anak-anak kita yang ada di sana, memperhatikan, termasuk dengan video call seperti ini, ini memberikan semangat untuk mereka. Ya. Jadi, paslah orang tua mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, karena begitu luar biasa memperhatikan dan men-support anak-anak, bahkan, ya, ya, setiap koma dengan kegiatan atau mungkin kondisi-kondisi yang ada di, tak kala mereka alami, Pak Bupati begitu sikap untuk menyigapinya. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Bupati untuk semuanya, semua dukungannya, karena bantuan Pekda lah mereka ini bisa ke sana.